Presiden Jokowi Dodo menceritakan kesulitannya dalam mengambil keputusan untuk tidak melakukan lockdown Indonesia saat puncak pandemi COVID-19 lalu. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pembukaan rakornas transisi penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional 2023 pada Kamis 26 Januari 2023. Bahkan ia juga menceritakan bahwa dirinya sempat melakukan semedi selama tiga hari. Saya semedi tiga hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak. Karena memang betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini. Selain itu, Jokowi menyebut 80 persen menteri meminta kepadanya untuk melakukan lockdown termasuk DPR dan partai politik. Namun Presiden beranggapan akan lahir kerusuhan di tengah masyarakat karena permasalahan ekonomi jika saat itu pemerintah melakukan lockdown tersebut. Jika saat itu diputuskan lockdown, Jokowi mengendaikan rakyat tidak mempunyai peluang mencari nafkah karena semuanya tutup dan negara tidak bisa memberikan bantuan. Tekanan-tekanan seperti itu pada saat mengalami krisis dan kita tidak jernih, kita tergesa-gesa, kita gerusah-gerusuh, bisa salah, bisa keliru. Apa yang terjadi? Riot, pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menangani pandemi COVID-19 dalam tiga tahun terakhir. Ia menyebut kebijakan makro dan mikro dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!